Dugaan penghutan liar di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan rilai mencapai 4 miliar rupiah mencuat ke publik. Novel Baswedan mengaku kasus tersebut baru direspon oleh Dewan Pengawas setelah ia membongkar di podcast miliknya. Manat penyidik KPK itu awalnya menanggapi pernyataan Dewa soal temuan pungli petugas rutan KPK dari tahanan. Dewas mulai mengaku jika pihaknya yang menemukan atau membongkar kasus itu padahal menurut Novel praktik suap atau pungli tersebut dibongkar oleh penyidik KPK. Penyidik kemudian melaporkan temuan itu ke Dewas namun tak digubris. Mereka telah menyertakan bukti yang lengkap dan jelas. Dewas beralasan petugas rutan di kasus itu bukan termasuk subyek hukum KPK. Dewas kemudian baru merespon media setelah Novel Baswedan mengungkapkan hal itu melalui podcastnya. Novel menilai kasus pungli di rutan ini makin memperburuk citra KPK di masyarakat. Sebelumnya Dewas KPK mengungkap dugaan tindakan pungli di lingkungan pejabat rutan KPK. Anggota Dewas KPK Alberti Naho mengatakan temuan ini merupakan hasil pengutusan Dewas bukan laporan pihak lain. Berdasarkan temuan awal Dewas KPK, diduga terdapat pungli hingga mencapai 4 miliar rupiah sepanjang Desember 2021 hingga Maret 2022. Albertina mengungkapkan penerimaan uang pungli dilakukan satu di antaranya lewat setoran tunai dengan menggunakan rekening pihak ketiga. Terima kasih telah menonton!